Perjanjian? Perjanjian apa, dok? Kamu ada perjanjian apa dengan Mas Ayub? Eh, tak jelasin aja, Pak. Jelasin, benar. Kemarin itu kan Intan bilang, mau bawa bapak ke rumah ini nggak ada biaya. Iya, kan? Ya, nggak tahu saya, Pak. Mas. Ya, iya. Sampai semamput, teman-teman tahu. Ya, makanya saya bawa ke rumah sakit, ya nggak dengan cuma-cumalah ya. Intinya kan ya pakai duit, Pak. Itu dia perjanjian, Pak. Ini... Ini bapak, Pak. Ini baca, Pak. Baca, Pak. Dulur. Ini berarti kamu kok nggak konfirmasi sama bapak, Tonduk? Iya, Pak. Ini bapak lanjut. Iya, tapi ini kamu kan harus menikah dengan Mas Ayub ini perjanjiannya nih. Bu? Enggak, Pak. Enggak, gimana, Pak? Di sini kan tulisannya, bahwasannya Intan akan menikah dengan orang yang memberikan pinjaman, tahu? Ya, membiayai... Saya mau membiayai rumah sakit, tahu? Ya, kebersamaan yang membiayai saya, Pak. Oh... Bukan, Pak. Sebenarnya yang membiayai... ...berobatnya Pak Moko itu... ...abtan saya ini aban Nasir, selanjutnya saya. Ya, terus gimana? Ini gimana? Enggak! Ya, intinya... ...saya kemarin itu... ...bantu... ...pakai duitnya... ...atang Nasir. Loh? Jadi Intan itu bukan menikah sama saya, Pak. Maaf, Intan itu bukan level saya, Pak. Jadi... ...biar... ...atang saya dulu aja yang menikah dengan Intan. Maksudnya sama bapak-bapak ini? Oh iya... Oh... ...pak, dengerin, dengerin. Kelapa itu semakin tua... ...santannya semakin kental, Pak. Tua-tua gini jangan dibilang tua, Pak. Hmm... Saya ini masih muda. Nah, sebenarnya muda, cuman gak ada kepalanya. Gak ada kepalanya, gak ada rambutnya aja, Pak. Nah, tapi ini kan umurnya jauh banget loh, Mas. Kalau sama-samaan mungkin imbangan lah. Enggak, Pak. Saya belum tua, Pak. Baru 49 tahun. Baru 49 tahun. Baru 49? Lebih sebulan sebulan. Nah, lebih sebulan. Berarti? 50, Pak. Baru 1 bulan. Iya. Baru, Pak. Buatnya nanti sekali ya. Selama hari ulang tahun. Oh, betul. Lah, gimana Tonduk kamu? Kok gak komplimasnya sama bapak, Tonduk? Ini masalah... ...masa depan kamu. Yaudah, gini aja. Cik cinta. Silahkan. Disini udah perjanjiannya udah tertulis. Hmm. Udah tertulis di tanda tangannya di matre lagi. Nah, tapi saya tetep gak setuju. Gak setuju, saya. Gak setujunya gimana, Pak. Yaudah, gak apa-apa. Masih setuju. Gak setuju, saya. Masa... ...anak saya diri sama kaki-kaki kayak gini? Hahaha. Yaudah, kalau gak setuju gak apa-apa, Ye. Kembalikan biaya kemarin rumah saya itu Rp40 juta. Nah, tuh. Kira-kira bapak mampu gak? Sanggup gak? 40 juta... Ya kamu gak ngomong masa sama bapak Tonduk. Kejadian kan seperti ini. Coba kamu gimana? Kamu tidak mau kan itu bapak kamu. Bukan harusnya ngomong. Ya kan waktu itu bapak pingsan terus. Tapi gini loh, dok. Daripada bapak mengurbanin kamu anak bapak. Suruh nikah sama temennya, Bapak mati aja gak apa-apa, dok. Bapak ikhlas. Bener? Ya tapi gak gitu loh, coba. Dengerin. Terus. Tuh. Dia ini berarti anak yang berbakti kepada orang tua. Ya tapi gak gitu juga, Pak. Mau berkorban apa saja untuk orang tua. Ya bener, tapi gak seperti itu. Duh. Ini kan dika resmi, toh. Gak ilegal. Ya sasa saja. Ya sasa pake lama lah. Gak usah pake drama kayak main film, Pak. Gak tahu gimana, bro. Intinya gimana? Intinya bapak mau nerima gak? Bahwa bang Nasir ini mau tak? Jodin sama si... Kalau saya gak gak ikhlas saya. Ya udah gini aja, Pak. Cuma kalau gak, kalau gak bisa ngembalik duit yang bagus kita. Kita pidanain aja gimana? Oke. Itu kan pilihan dia. Gitu loh, Pak. Gimana? Kamu siapa? Kamu gimana aja. Gak ada urusan sama kamu. Yang jelas urusan saya sama Intan, sama Pak. Ya gak, Pak? Ya. Betul. Nah, gimana sekarang? Mau saya pidanain. Atau 40 juta dikembalikan kepada saya? Pada abang saya, Mas. Kamu jodoh danipu anak saya loh, Mas. Ya gak nih. Bukan. Itu kan yang mudahnya sampai ya, Ntoh. Ya, yang jelas ya. Ada yang gitu. Itu Intan dulu katanya. Eh, Intan kemarin katanya nikahnya sama saya, Pak. Bukan. Gak apa gak? Salahnya kan dulu sih itu. Bukan salah saya. Terus kamu gimana, Ntoh? Ya udah gimana? Saya kasih waktu berapa, Bang? Kasih waktu gak, Bang? 5 menit untuk berpikir. Wah, tuh. Gimana ya? Gimana, Ntoh? Maka mobil masuk depan kami. Gimana? Duh, sudah terjambing. Saya orang kaya. Orang kaya di desa ini. Jawanya mobil lu. Kan kemana? Udah? Kalian kelamaan mikir. Udah.. Udah, jangan kelamaan mikir. Lalu.. Udah.. Udah.. Udah keputusan anak bapak loh. Daripada bapak nanti dipidana. Tapi.. Kamu bener. Nama sampean jelek. Gimana, Bang? Udah.. Itu kan enak. seperti ini kamu harus dekat dengan orang tua terus gimana kelanjutannya ya yang tadi omongin tadi sekalian pakai cepet aja sekalian aku ulang tahun yang kelima puluh kira-kira kapan itu pak? ya ini aja, gak pakai lama, minggu depan aja, nanti ulang tahun aku tak cepetin aja masuk, misi pak, aku keburu pengen makan-makan banget ya iyalah, pasti banyak buah kan di rumah? pasti, ntar kita cembelih sapi untuk pesta mantap, baru ulang tahun aja udah mau kayak gitu, sembelah sapi, orang kaya dia udah, ya kita pelan dulu, nyiapin segala sesuatu persiapan tapi aku masih kerasan banget, besok lagi, ayo yaudah, kita aja pak ya, Assalamualaikum sehat-sehat ya bapak mertua ayo ya ampun Tan, kamu nih salah loh Tan, kenapa gak infirmasi dulu sama bapak kamu? ini kan buat masa depan kamu ya gimana lagi ini kan menyangkutnya sama bapak umum ya setidaknya apa sih, cuman hilang sama bapakmu kan berat-berat kan? iya kan, situasinya kemarin berbeda terus asal percaya lagi sama hubungan orang ini jelas, kayak enggak Intan yang tertipu, dan kata-kata si siapa naib gitu mungkin gitu ya diundangasi dan menuju kubur dan jelas mungkin yang takdir kamu dong ya semua aja, Intan maafin bapak ya, karena, karena bapak kamu jadi nikah sama orang tuan dong ya? ini apa, gak apa-apa kekutu karena, kamu mau masuk dulu ya, mau setirat ya iya, kenapa bang? iya, kenapa bang? lumayan masih muda banget, muda apa sih? iya itu kamu gak salah, itu lu 19 bang? 19 ya? iya, kenapa bang? nah itu kan, masih orisinil banget, iya aku susah dobraknya aku takutnya aku yang kak apa bang takut sama lu? iya lah hmm bang, sekarang tuh jaman, jaman udah berkembang ini lho bang misalnya gimana? masa bang gak tau sih, apa yang bisa buat stamina jadi jreng lagi? gak tau bang, apa sih? apa aja lah? ini bang, apa nanti dulu tak? itu pil apa itu? pil biar napa bisa hahaha pintar kamu sekuat apapun benteng pertahanannya bang nah, kalau abang minum obat ini jebol-jebol bang bener? jamin saya bang wah, menasuk itu gimana? eh, siapinnya banyak ya, persiapan oke kalau perlu, satu kadus nah ini bawa abang aja kurang ini pak, nanti ada di rumah itu cukup eh, eh ini jangan banyak-banyak minumnya berapa sekali minumnya? ini sebenarnya cuma butuh setengahnya aja bang sudah bisa setengahnya? iya iya jangan banyak-banyak bahaya hell ayo kita pulang Bruce ayo kita pulang yuk dan masalah 하게 sekarang di rumah kami Terima kasih. 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 Terima kasih.